Yesus berada pada baik Allah pada usia 12 tahun, lalu kemudian menghilang dan baru muncul lagi saat usianya sudah 30 tahun. Pertanyaan saya, dimanakah Yesus ketika dirinya berusia 13 sampai 29 tahun, apakah benar ia pernah membuat mujizat pada usia-usia sebelum 30 tahun ini? Jawaban singkat kami, meskipun Alkitab tidak memberikan rincian tentang kehidupan Yesus antara usia 12 hingga 30 tahun, atau selama kurang lebih 18 tahun setelah peristiwa dibait Allah di masa kecil Yesus Kristus, kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah periode yang sangat penting dalam persiapannya untuk menjadi Mesias. Kita dapat membayangkan bahwa selama waktu ini Yesus secara jasmani dan rohani tumbuh dalam hikmat dan perkenaan Allah, belajar tentang kehendak Bapaknya, dan memperkuat hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Iman kita kepada Yesus tidak tergantung pada detail kehidupannya yang tidak tercatat dalam Alkitab. Yang terpenting adalah kita percaya bahwa ia adalah juru selamat dunia. Sahabat Alkitab, sebelum Yesus memulai pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia, Alkitab tidak menceritakan tentang keajaiban yang ia lakukan sebelum ia berusia 30 tahun. Keajaiban pertama yang kita baca adalah ketika ia mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta pernikahan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa yang luar biasa sebagai anak Allah. Untuk mendapat pemahaman yang lebih dalam, sahabat Alkitab dapat mengikuti terus penjelasannya sampai akhir. Sahabat dapat mendukung pelayanan Alkitab 1 menit dengan cara subscribe channel ini. Silahkan like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Sahabat Alkitab, pertama-tama kita akan melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut. Injil Lukas fasal 1 ayat 41-52 mencatat peristiwa yang terjadi saat Yesus Kristus berusia 12 tahun. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya pascah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah tiga hari, mereka menemukan dia dalam baik Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sahabat Alkitab, dalam tradisi Yahudi, ketika seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, ia dianggap mencapai tonggak penting yang disebut bar mitzvah. Ini menandai usia di mana ia dianggap bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, dan diharapkan untuk secara aktif berpartisipasi dalam praktik-praktik keagamaan Yahudi. Upacara bar mitzvah adalah perayaan yang penuh sukacita, yang biasanya melibatkan layanan doa khusus di sinagog, di mana anak laki-laki tersebut membaca bagian dari Taurat, yaitu teks agama utama dalam Yudaisme. Pembacaan ini menandakan penerimaan tanggung jawab religiusnya. Upacara ini sering diikuti dengan perjamuan makan dan perayaan bersama keluarga dan teman-teman. Bar mitzvah adalah momen penting dalam kehidupan seorang pemuda Yahudi, melambangkan transisinya dari masa kanak-kanak ke dewasa, dan komitmennya terhadap iman dan tradisi Yahudi. Sahabat Alkitab, saat Yesus berusia 12 tahun, ia dan keluarganya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Setelah perayaan selesai, Yesus tidak ikut pulang bersama orang tuanya. Ternyata, ia sedang asik berdiskusi dengan para guru agama di Ba'id Allah. Semua orang terkagum-kagum dengan kecerdasan dan pemahaman Yesus tentang kitab suci. Setelah dicari selama tiga hari, Yesus akhirnya ditemukan di Ba'id Allah. Ia kemudian pulang bersama orang tuanya, dan terus bertumbuh menjadi seorang yang bijaksana, dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Pertanyaan mengenai keberadaan Yesus antara usia 12 hingga 30 tahun, memang menarik untuk dibahas. Walau Alkitab tidak memberikan rincian yang sangat jelas tentang periode ini, kita dapat mengetahui bahwa Yesus kembali ke Nazaret bersama orang tuanya setelah ditemukan di Ba'id Allah. Informasi kuncinya terletak di Injil Lukas tersebut, pasal kedua ayat ke-51. Di sana dikatakan bahwa kemudian Yesus pulang bersama kedua orang tuanya ke kota Nazaret, dan kemudian ia hidup taat kepada mereka, hidup di dalam asuhan mereka. Dan bahwa ia bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini berdasarkan apa yang ada tertulis dalam Injil Lukas fasal 2 ayat 52. Kita membaca tambahan informasi tentang latar belakang keluarga Yesus Kristus di dalam Injil Matius 13 ayat 55. Tertulis, Sahabat Alkitab, ayah Jasmani Yesus Kristus, yaitu Yusuf, adalah seorang tukang kayu. Kemungkinan Yesus pun ikut membantu ayahnya dalam pekerjaan yang berhubungan dengan perkayuan. Bahkan, apabila sahabat ada yang pernah menonton satu di antara banyak film tentang Yesus Kristus, ada bagian yang menggambarkan bahwa Yusuf, suami Maria, adalah seorang yang ikut terlibat dalam proyek pekerjaan renovasi Bait Allah yang dilakukan oleh Raja Herodes. Setelah peristiwa di Bait Allah ketika Yesus Kristus berusia 12 tahun tersebut, kemungkinan besar Yesus menjalani kehidupan yang normal sebagai seorang Yahudi di Nazaret selama periode ini. Ia mungkin bekerja juga sebagai tukang kayu seperti ayahnya Yusuf, dan belajar tentang Taurat dan tradisi Yahudi. Periode antara usia 12 sampai 30 tahun ini adalah masa pembentukan diri bagi Yesus. Para penulis Injil menganggap periode ini sebagai bagian dari kehidupan pribadi Yesus yang tidak perlu diceritakan secara rinci. Barulah ada catatan kembali tentang Yesus waktu ia memulai pekerjaannya di umur kira-kira 30 tahun. Kita membaca Injil Lukas fasal 3 ayat 23 ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Walaupun kita tidak tahu dengan pasti penanggalannya, namun kalau kita perhatikan cerita di Injil dan bandingkan dengan sejarah Romawi, para ahli memperkirakan Yesus lahir sekitar tahun 6 hingga 4 sebelum Masehi. Mereka juga kira Yesus disalibkan sekitar tahun 30 atau 33 Masehi. Jadi, kalau kita hitung-hitung, memang benar apa yang tertulis di dalam Injil Lukas bahwa kemungkinan besar Yesus berusia sekitar 30 tahunan saat ia memulai pekerjaannya memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mungkin, usia Yesus Kristus adalah sekitar 33 tahun saat ia meninggal dan bangkit kembali. Tapi ingat ya, ini cuma perkiraan karena kita tidak punya data yang pasti dari Alkitab. Injil-Injil termasuk Injil Lukas lebih fokus pada pelayanan publik Yesus Kristus yang dimulai sekitar usia 30 tahun. Masa antara masa kecilnya dan awal pelayanannya, meskipun penting bukanlah pesan utama Injil. Apa yang tertulis dalam Injil ingin menunjukkan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat? Kita bersama membaca Injil Yohanes fasal 20 ayat 30 dan 31. Memang, masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Alkitab menceritakan banyak sekali hal ajaib yang dilakukan Yesus. Tapi tidak semua keajaiban itu ditulis di dalam Injil. Dalam budaya kuno, terutama Yahudi, orang lebih fokus pada peristiwa-peristiwa penting dalam hidup bukan setiap harinya. Hanya hal-hal terpenting saja yang ditulis. Pelayanannya yang penuh dengan mujizat, ajaran, dan pengorbanannya adalah pesan utamanya. Tujuannya supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, anak Allah, yaitu Allah yang datang ke bumi menjadi manusia untuk memberikan pengampunan dosa, keselamatan sejati, dan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ada juga yang percaya bahwa masa antara masa kecil Yesus dan dewasa Yesus adalah waktu pertumbuhan rohani dan persiapan untuk misi ilahinya. Kenyataan ini mengingatkan kita bahwa bahkan Yesus Kristus, Sang Anak Allah, mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan sebelum memulai misi ilahinya. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan apakah Yesus Kristus membuat mujizat sebelum berusia 30 tahun, kita akan membaca Injil Yohanes fasal 2 ayat 9-11. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus dikana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sahabat Alkitab, tidak ada catatan dalam Alkitab tentang mujizat yang dilakukan Yesus sebelum usia 30 tahun. Pelayanan publik Yesus yang ditandai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, baru dimulai setelah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sekitar usia 30 tahunan. Keajaiban pertama yang dicatat dalam Alkitab adalah Yesus mengubah air menjadi anggur di sebuah pernikahan di Kana. Peristiwa ini diceritakan dalam Injil Yohanes Fasal 2. Peristiwa ini menunjukkan kuasa dan keilahian Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia. Semoga jawaban-jawaban ini bermanfaat bagi sahabat semua. Semakin cinta Tuhan dan firmanya, Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih telah menonton!